Ya, ini udah dipikirkan agak lama ya, sebenarnya emang udah dari Juni, belum operasi kita udah mikirin saya, udah diskusi sama istri juga, dan ya, akhirnya disuruh operasi dulu, dan mencoba main kembali, dan setelah ditimbang-timbang kayaknya. Keputusan Markus Fernaldi Gideon untuk pensiun dari dunia bulu tangkis menggemparkan publik Indonesia. Saat ini saya sudah bersama orang nomor satu pemegang ranking satu berturut-turut selama lima tahun pada saat masih berpartner dengan Kenvin Sanjaya. Langsung saja, Ko Markus Fernaldi Gideon, baiknya saya bertanya-nya memanggilnya Ko Gideon atau Ko Sinyo? Serah aja, Ko Sinyo juga gak apa-apa. Ko Sinyo, oke, senyamannya berarti ya, Ko. Oke, Ko Sinyo langsung saja mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana, Ko, prosesnya sampai pada akhirnya, Ko memutuskan untuk pensiun dari dunia tepok bulu, dan apakah sudah laporan juga dengan PBSI agar publik Indonesia juga tahu? Langsung saja, Ko. Ya, ini sudah dipikirkan agak lama ya. Sebenarnya emang sudah dari Juni belum operasi kita sudah mikirin saya, sudah diskusi sama istri juga. Dan ya, akhirnya disuruh operasi dulu, dan mencoba main kembali, dan setelah ditimbang-timbang, kayaknya emang better buat pensiun kalau saya. Dan untuk izin ke PBSI, saya sebenarnya sudah sering diskusi dengan Pak Fadil, dan terakhir, kan kemarin saya ikut beliau ke Makassar, di sana saya juga sudah ngomong, Pak, saya mau pamit. Dan beliau juga sudah oke, pas itu dia bilang nanti ikut kalau bisa bantu-bantu di PBSI, siap aja Pak, nanti berkabar lagi saya bilang gitu. Ya, sebenarnya sudah bilang, cuma resmi tertulisnya baru semalam, habis saya post, baru saya kirimlah suratnya, biar nggak keduluan dari PBSI. Jadinya itu sih Mbak, sebenarnya. Oke, Ko, mungkin banyak publik juga yang bertanya, Niko. Selanjutnya, apa sih kegiatan mungkin dari Ko Sinyo sendiri, apakah langsung menjadi pelatih di PBSI, ataukah masih fokus dengan Gideon Hall, atau bagaimana kira-kira? Ya, sementara sih masih mau ke family dulu, dan fokus ke Gideon Badminton Academy. Saya juga senang melatih anak-anak kecil ya, lihatin kayak anak baru mau mencapai mimpi mereka tuh kayak senang banget, optimisnya dengan auranya bagus gitu kelihatannya. Jadi masih fokus dulu ya untuk Badminton Gideon Academy ini sendiri. Ko, mungkin publik juga masih bertanya-tanya nih Ko, sebenarnya apa sih sekarang bukan Gideon versus PBSI lagi, tapi Gideon versus Kevin, apakah itu benar? Apakah ibaratnya ada komunikasi atau tidak sih sebenarnya sih Ko, sebenarnya antara Koko dan juga Kevin sendiri? Saya sama Kevin baik-baik aja, jangan dipikir kita berantem, enggak lah. Dari dulu emang main, kita emang enggak bareng-bareng terus, emang pemain ganda tuh biasanya juga gitu di luar-luar negeri, dan pemain-pemain dulu juga ada yang seperti itu, enggak jalannya, enggak bareng-bareng, tapi itu bukan berarti kita berantem. Dan saya juga udah, terakhir kan udah ngobrol juga, dan kemungkinan saya bakal pensiun udah ngomong juga, jadi semuanya baik-baik aja, enggak ada yang versus mana-mana sih benarnya. Berarti intinya sudah ada komunikasi juga, didukung juga oleh Kevin ya, Ko ya? Pasti kan semua mendukung apa keputusan pribadi kan, soalnya kan ini kan masalah pribadi sendiri benarnya, jadi enggak ada yang sebenarnya bisa maksain apa gimana gitu kan. Oke, Ko mungkin terakhir nih Ko, pensiun, gantung rakyat, apa doanya dari Ko Sinyo sendiri untuk PBSI dan khususnya untuk sektor ganda putra, seperti apa harapannya mungkin Ko? Ya harapan saya, khususnya sektor ganda putra semoga makin sukses, kalau bisa kembali ke kejayaannya dulu, soalnya sekarang kan kelihatannya ya di bulu tangis Indonesia prestasinya kurang terlalu baik ya, semua orang juga tahu. Dan itu juga pertimbangan saya kenapa saya pensiun aja, dan saya pikir kuota saya daripada saya enggak dipakai, saya di Platnas juga enggak jelas mau kater main atau enggak. Mending kuota saya di sana dipakai sama hati-hati muda kan, biar ada regenerasi baru, biar ada banyak stok lah buat next level di dunianya, jadinya lebih bisa bersaing gitu ke depannya. Oke baik, Ko Sinyo terima kasih, sukses selalu atas prestasinya juga semuanya, pokoknya thank you very much untuk Indonesia, semoga sukses, bahagia juga bersama keluarga ya Ko ya. Oke, saudara dan juga sport lovers mari kita doakan agar Ko Sinyo tentunya sukses selalu, siapa tahu bisa kembali ke Indonesia lagi menjadi pelatih di Platnas yang mungkin masih Ko Sinyo juga pikirkan. Dan tentunya semoga setelah ini PBSI semakin meroket prestasinya khususnya di sektor ganda putra. Rinintan Iken Bodia Vimala, Kompas TV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.